Intro Yuk teman-teman, biar lebih kita praktek deh Pak, kalau buat coretan di WA bisa nggak sih ya? Nah, yuk kita buat. Gimana sih cara buat coretan misalnya kita buat di WA? Misalnya kita disuruh report, oke? Kita udah melakukan 30 hari berhasil, coba deh Tim, kirim deh apa sih yang mau kamu lakukan untuk hari besok kirim di WA Setelah itu, kalau selesai besok report dengan coretan Gimana sih cara buat coretan di WA? Yuk teman-teman, boleh coba silahkan praktek di grup, grup kita yang Buat sebelum kata-kata yang mau dicoret, kasih tanda gelombang Ada tanda gelombang, setelah itu tutup dengan gelombang Yuk kita coba yuk Buka WA-nya, WA grupnya Kita mulai dengan coretan, praktek, kita buat coretan Yuk silahkan Pertama kasih gelombang Lalu tulis kata-kata yang mau dicoret Oke, silahkan teman-teman boleh praktek Boleh tulis apapun Nah, boleh tulis kata-kata apapun di grupnya Oke, kasih gelombang Lalu tulis dengan kalimat atau kata Ditutup dengan gelombang lagi Oke, bisa ya Ini beberapa yang udah masuk Bia Herman, Nadia Ulfa, Umam Setia udah coretan Ikut seminar online zoom, coret Pak Herlambang, Mbak Ratik, coret Pak Hendro ada yang nanya gelombang yang kemana katanya Gelombang itu yang belok ini Pak Coba cari di simbol tulisan Oke, simbol tulisan Gelombang itu Di ABCD diketik atau di ini ada Sama dengan garis miring Garis miring diketik, dicari yang dia bareng teman-teman sama Ada dolar, ada ponster link Itu yang gelombang Ini karena yang gelombang itu Ada simbol Ini udah banyak nih yang ngirim nih Udah bisa nih Nah, itu udah-udah tuh contoh Ngasih tau gelombang itu simbol Nah, coret-coret Simak coret Tes coret Gelombang coret Nah, bisa ya Nah, ini bisa jadi Media WA Bisa jadi untuk report Nah, kadang-kadang saya pun Punya grup WA sendiri Karena gak perlu laporan ke atasan Ternyata untuk kontrol pribadi grupnya Sampai kadang-kadang ketawanya Oh, grup sendirian Yaudah Buat tulisan Kalau sore pas malam bikin Besok yang udah ini Coret-coret-coret-coret Daripada Ini apa Lapor ke atasan Tapi dengan begitu Aktivitas Lancar Oke, sudah bisa ya Oke, kita lanjut ya Kita udah pakai coba WA Udah bisa dicoret Berikutnya, yang empat Kenapa sih Nah, Charles saya mau ngasih Buat Kata Eveline Jangan khawatir jika Anda Hanya bisa menyelesaikan Nomor 1 dan 2 Nah Kita diminta untuk Tidak khawatir Jika pekerjaan kita Tidak selesai pada hari ini Selama urutan Protes dikerjakan Atau berjalan Karena masih ada hari esok Untuk melanjutkan pekerjaan Penting tersebut Jadi Eveline menyarankan Gak apa-apa Kalau misalnya nomor 2 atau 3, 4 dan seterusnya Gak apa-apa Selama nomor 1 Yang sama urutan yang awal Yang protes penting itu Dilakukan Masih ada besok Buat dikerjakan Jadi mau saya khawatir Besok lakukan lagi Lakukan lagi Pak Tanda saya mengerjakan nomor 1 Nomor 2 Tiba-tiba ada intervensi Dari atasan Ada perintah ini Harus atasan Ya udah Mau gak mau Ya nama kita bawahan Ya ikut Selesai Balik lagi Ke dalam jurnal kita Aktivitas kita Rencana kita Jadi kalau ada intervensi Ya gak apa-apa Kita intervensi sedikit Setelah itu balik lagi Oke Yang berikutnya Lakukan selama 30 hari Nah Maksudnya Lee meminta Sweep untuk melakukan Minimal selama 30 hari Secara konsisten Agar terbiasa Dan menjadi kebiasaan Nah baru ketika Sweep melakukannya Ternyata merasakan manfaatnya Baru dia pemerintahkan bawahannya Nah karena Ada kalanya orang Oh tau Ya udah Minta bawahannya Dia sendiri gak melakukan Beda antara dia melakukan Dan dia meyakini Dengan dia minta orang lain Ya beda Tapi ketika dia udah melakukan Dia yakin Wah ini bermanfaat nih Dia akan minta orang lain Dia punya keyakinan Terhadap hasilnya Istilah Tidak membeli Atau tidak melakukan Membeli pucing dalam karung Atau tidak melakukan hal-hal yang Dia tidak yakini Jadi lakukan selama 30 hari Yang dilakukan selama satu step Ternyata oke Bermanfaat Makanya dia Setelah itu memberikan Cek sebesar yang Luar biasa Untuk dikasih sederhana ini Oke Nah Apa saja Pekerjaan Atau hal yang prioritas Yang bisa kita kerjakan Atau bisa kita tulis Yang pertama adalah Pekerjaan Yang berhubungan Tujuan besar Jangan panjang Atau Contoh misalnya Kita sebagai seorang pekerja Kita kan punya EPI Itu boleh EPI Target karakter kerja Itu Masukin ke dalam pekerjaan Atau Kalau misalnya kita sebagai seorang Misalnya pengajar Trainer Pembicara Tunjuan jangka panjang kita Apa Atau kita punya visi Punya impian Yaudah Pekerjaan yang marah sana Yang menjadi nomor satu Nomor dua Adalah pekerjaan Yang berhubungan dengan Pengembangan diri Jadi Pengembangan diri Sebagai seorang Ya trainer Apa yang mau dilakukan Ya contoh Wah Ini kayaknya perlu nih Nggak ada yang training online Udah Tulis Apa judulnya Kalau perlu nih Buat materi Tulis Buat materi Nah lakukan pekerjaan Yang biasa kita lakukan Sebelumnya Ya saat ini Kita lakukan Sekarang kita lakukan Nah Yang ketiga Buat pekerjaan Yang menantang Atau pekerjaan Yang takut Atau enggak Kita lakukan Ya dampangnya Misalnya Seorang sales Sales Wah Ya Atau orang yang belajar Belajar bisnis Mau ketemu orang Takut Mau ketemu pejabat Takut Tulis aja Atau mau nelpon Takut Tulis Hari ini saya Nelpon si A Si B Si C Nah ketika sudah Pekerjaan mata Yang keempat adalah Pekerjaan yang sering tunda Karena Ini Tidak hanya Untuk pekerjaan kantor Boleh pekerjaan rumah Barangkali Istrinya Minta Udah dari kapan waktu Genteng bocor Genteng bocor Enggak dibetulin Bahkan marah-marah Udah tiga minggu Tulis pas hari libur Betulin genteng bocor Hari libur Bersihkan Salokan Itu bisa kita lakukan Ketika itu belum dilakukan Ya udah jangan Ini dulu nih Naik dulu ke genteng Bersihin genteng Biar istri seneng Atau bahkan Besok Keliburan Wah anak nih Ngajakin kita beli mainan Kalau itu sekiranya penting Tulis Jadi nomor satu Nah setelah itu Silahkan Kejabat berikutnya Nah seri yang Kering tunda Nah yang kelima adalah Pekerjaan rutinitas Baik itu administrasi Lakoran Tapi untuk pekerjaan rutinitas Yang dia terus menerus Sebisa mungkin Dibuat spesifik Contoh Besok Saya akan membuat Proposal Tapi dalam satu hari Ini gak selesai Ini proposal nih Karena harus berpikir Atau laporan Laporan itu kan panjang Sudah Dibuat cara Stetik Besok ada Proposal Laporan Pendahuluan Laporan Tentang kegiatan Laporan Yang berhubungan dengan Anggaran Laporan Peluangan Setelah peluangan Corek Pendahuluan sudah Corek Permasalahan Corek Jadi ada Pekerjaan yang Spesifiknya Karena kalau misalnya Itu hari ini Laporan belum Besok laporan 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 Atau administrasi Administrasi Tapi kalau gak ada kejelasan Kita akan bingung Tidak ada progresnya Jadi lima hal ini Yang bisa kita Lakukan Oke Ditulisnya dimana Kita bisa Di agenda kerja Ditulis Enam hal Agenda kerja Atau kalau misalnya Barangkali Teman-teman Agenda saya Gak punya buku Atau Gak terbiasa Step aja Bisa juga Barangkali di powerpoint Powerpoint ini gampang Satu bulan Satu bulan Tinggal ini Setelah selesai Coret-coret-coret Satu lembar Atau ada Satu lembar Satu di powerpoint Atau di microsoft word Bisa Atau bahkan di WA Ya barangkali Dia bisa bikin grup sendiri Atau barangkali Kalau yang atasannya Udah melakukan Dan dia minta Ke bawahannya Yaudah Terus share Besok Silahkan Untuk besok Kalian mau kerja Nampak tulis Ini lebih seru lagi Kalau atasan yang paham Dan Walaupun gak dikontrol Ketika kita melakukan ini Kita udah bisa mengontrol Diri sendiri Oke Atau di telegram Bisa Oke Nah ini kata Evilly Jika Anda Sungguh-sungguh Bertekad Menjadi seorang Profesional sejati Atau seorang Prai dintang Gunakan sistem ini Dan ia sendiri Akan membuat Anda Sehebat dan sekaya Yang Anda Inginkan Oke Yuk teman-teman Ini adalah Slide akhir Jadi ada Kita belakang Ini Tulisan dari Confucius What I hear I forget What I hear I forget I see I remember And I do I understand Kalau saya dengar Saya lupa Saya lihat dan dengar Saya ingat Tapi kalau saya lakukan Saya paham Nah teman-teman Selama satu jam Satu jam setengah ini Sudah banyak mendengar Melihat dan banyak tahu Tapi Kita belum melakukan Yuk selanjutnya Kita tantang yuk teman-teman Nanti setelah kegiatan ini Kita akan Akan ada program 30 hari Untuk pendampingan Pendampingan ngapain Jadi apa yang Disampaikan Ifili tadi Kita lakukan Selama 30 hari Nah Setiap sore Atau malam hari Kita buat 6 Pekerjaan untuk besok 6 Tulis 6 Setelah itu Beri nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah Yang pertama Besok paginya Udah lakukan 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 Nah kalau sudah selesai Report Grup PA Report di grup PA Report Selama 30 hari Nah ini bagi teman-teman Yang ingin Mencoba Merubah kebiasaan Karena gini Kenapa harus 30 hari mas Saya Tahu ilmu ini 10 tahun yang lalu Tapi gak saya lakukan Baru seminggu Hilang Baru seminggu Hilang Dua minggu Hilang Karena kalau memang Gak 30 hari Itu gak akan jadi kebiasaan Tapi sekarang Saya udah coba Lakukan Lakukan Alhamdulillah Dengan melakukan Pembimbingan Dan ikut mendampingi Saya juga ikut Submit Jadi selama 30 hari Berasa Banyak pekerjaan yang Tadi nunggu Yaudah hilang Bahkan Gak ada pekerjaan Kita cari pekerjaan Jadi banyak Tambahan-tambahan Kreativitas baru Yuk teman-teman Nanti Di grup PA Kita lakukan Intrusinya sama Sore hari Atau malam hari Setelah bekerja Submit 6 Mas Kenapa 6 Mas Kenapa 6 Kayaknya Kedikitan Oh Enggak Belum tentu Nanti kita akan merasakan 6 itu gak banyak Dan gak sedikit Jadi itu Jumlah yang wajar Kenapa gak 5 aja Kita coba aja Karena ini yang diminta Ifili Nanti kita akan tahu Manfaatnya Oke teman-teman Terima kasih Atas Waktunya Atas sharing Sesinya Nanti setelah ini Kita akan coba Ada pertanyaan Tanya jawab Yang jawab Lempuh Bisa jadi Tentemen yang lain Juga boleh Gak apa-apa Silahkan Yuk Siap-siap Nanti setelah ini Bagi yang tidak mau Ternyata pak Saya gak mau Ikut ini mas Gak mau ikut Di grup Gak apa-apa Saya mau keluarnya Udah apa-apa Hanya untuk orang-orang yang mau Selama 30 hari Baru boleh kita bubarin Oke ya Oke kita tutup ya Terima kasih Selamat siang Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembarikan kepada moderator Silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita berikan tepuk tangan Yang luar biasa Materi yang keren Dari pak Hendro Dan juga Bahkan di akhirnya Ada tantangan Bagi yang bersedia Untuk menantang dirinya Untuk ikut Program pendampingan Membiasakan hal yang baru Di daily time management Bagaimana merubah kebiasaan Untuknya kebiasaan positif tadinya Oke Tadi sudah diinformasikan juga Pak Hendro Walaupun secara waktu Kita sebenarnya Pelajar di jam 15.00 Tapi tadi masih diberikan kesempatan Silahkan Mungkin Bapak Ibu Ada yang perlu didiskusikan Ditanyakan juga Silahkan di Unmute Mic-nya Ataupun Kalau mau di chat Silahkan diketik di kolom chat Oke Untuk tiga penanyaan dulu mungkin Pak Hendro Boleh silahkan Silahkan Oh ada pertanyaan pertama itu Materinya nanti di share gak Pak? Materinya di share gak Pak Hendro? Pertanyaan pertama langsung Kita share di grup Tenang aja Teman-teman Gak usah khawatir Karena nanti kita share Mau diadopsi Mau diajar orang lain Juga Boleh Silahkan Tapi sebelum ajarin Ingat Lakukan dulu 30 hari Karena bahaya Kalau kita ngomong Tidak kita lakukan Yaitu sama aja Kita membohongi diri Jadi lakukan 30 hari Baru kita Boleh Saya izinkan teman-teman Untuk kesermat hari ini Oke Langsung dijawab Akan di share Dan juga silahkan dilakukan Oke Pak Hendro ini Sepertinya ada di kolom chat Ada pertanyaan Saya akan bacakan saja Dari Burati Satu Biasanya dibutuhkan Waktu berapa lama Untuk perencanaan Berarti membuat Yang enam perencanaan tadi Mungkin Pak ya Yang kedua Bagaimana cara efektif Memonitor Atau melakukan evaluasi Terhadap progres Yang sudah dicapai Apakah berbarengan Pada saat melakukan Perencanaan esok harinya Yang ketiga Ini panjang pertanyaannya Tapi langsung mau berkaitan Yang ketiga Kendala saya biasanya Membutuhkan waktu lama Untuk mengerjakan Satu atau dua pekerjaan Sehingga banyak pekerjaan Tertunda Tidak selesai-selesai Bagaimana cara Mengatasinya Pak Hendro mau langsung dijawab Mungkin tiga pertanyaan Bagus sekali dari Ibu Rati Oke Langsung aja ya Jangan gak lupa Jadi bagaimana Melakukan perencanaan Dan wakunya Biasanya melakukan Perencanaan Itu Setelah selesai bekerja Atau mau selesai Misalnya Kalau orang yang punya Jam kerjanya Jam lima pulang On time Jam lima Kantor tutup pulang Nah sebelum kantor tutup Sebelum kita pulang Sebelum selesai Buat rencana untuk besok Jadi kita pulang ke rumah Udah ada rencana Tapi ada beberapa orang yang Kerjanya bahkan sampai malam Jam lapan Jam sembilan Jam sepuluh Yaudah Karena mereka Dikejar target Ya setelah Pekerjaan malam itu selesai Baru mereka buat untuk besok Jadi tergantung Kapan waktunya Perkiraan kita selesai Idealnya adalah Sore hari Kalau jam kerja Tapi ada yang kerja fleksibel Sampai malam Nggak apa-apa Malam itu Dibuat rencanaan Terus reportnya gimana Pak? Nah Kalau untuk Save report sendiri Misalnya kita buat di agenda Setiap kita melakukan Nomor satu selesai Coret Nomor dua selesai coret Tiga selesai coret Tapi nggak perlu di report Sore harinya Kita report berbarengan Dengan rencana berikutnya Tandanya hari ini Saya cuma sampai Satu dua aja Yaudah Satu dua Kasih gelombang Coret Coret dua Tiga empat Biarin Kirim Cipret Di sore hari Atau malam hari Tapi berikutnya Juga ada rencana Buat besok Tiga empat Lima enam Lanjutkan Ditambahin Dua lagi Agar jumlahnya enam Itu yang Pertanyaan nomor satu Lalu monitornya Ini monitor Kalau misalnya Atasannya Kalau kita Sebagai atasan Bisa monitor Seperti yang nanti Kita lakukan Di pagi Atau di sore Tapi ya insya Allah Kalau misalnya Ini sudah dijalankan Oleh anggota tim Anggota tim Bukan paham caranya Nggak perlu di monitor Mereka Pastinya akan melakukan Pencapaian sendiri Nggak perlu di monitor Pekerjaan mereka Ya mudah-mudahan Akan banyak yang habis Monitor bisa di sore hari Atau malam hari Lalu Kendalanya pak Kalau diselesaian Pekerjaannya Yang Nggak selesai Satu hari Atau bahkan Dua hari Tiga hari Seminggu Kita ambil Pekerjaan yang Spesifiknya Itu seperti Contoh Mungkin Laporan Panjang Atau administrasi Pada administrasi Bagian apa Yang mau kita selesai Hari esok Jadi Sub-sub kecilnya Biar kelihatan Progresnya Bukan Bukan yang Nomor satu Nggak selesai Wah besok Nomor satu Nggak selesai Nggak selesai Nggak ada progresnya Tapi sub-sub kecil Yang mau kita lakukan Apa Jadi bisa dipecah lagi Lebih spesifik Itu aja Gambarannya Ibu Itu aja Pak Panfar Oke Baik Ya mudah-mudahan Bu Rati cukup menerima Dari jawaban Dari Pak Hendro tadi juga Ini kita lanjut Pak Hendro Ada dari Gali Permadi Bapak Bapak Gali Permadi Tapi ini sepertinya Agak di luar konteks Ini Saya baca dulu Kalau mungkin Pak Hendro Bersedia menjawab Bagaimana caranya Ketika perusahaan Menuntut peningkatan produksi Tetapi Development Dan kenaikan gaji Kami tidak Tidak Atau hold Karena COVID-19 Ini kayaknya di luar topik Pak Hendro Tidak ada di jawab Atau kita skip dulu Oke Bagaimana Atau bagaimana caranya Ketika pekerjaan Menuntut Peningkatan produksi Peningkatan produksi Tapi gaji Di hold Kenaikan juga Karyawan juga di hold Karena COVID-19 Saat ini ya Karena COVID-19 Itu kembali lagi Ya kadang-kadang Contoh Contoh gini Yang kita lakukan ini adalah Free Training Bahkan mentoring Free Tapi tujuannya apa sih Yaudah kita ingin berbagi Kita ingin ya Bermanfaat buat orang lain Yaudah Lakukan aja Itu nanti hasilnya belakangan Buat palingnya Buat pengembangan diri kita Buat pengembangan diri kita Ya itu aja Ya Apalagi perusahaan Yang satu Mereka pun pengusaha Udah kalang kabut Udah panik Ya selama kita masih bisa Bekerja disitu Tidak di PHK Ya udah alhamdulillah Udah beruntung Udah bersyukur banget Pak Hendro ya Kita masih dipertahankan Dalam perusahaan gitu ya Oke Pak Hendro lanjut Ini kayaknya Semakin panas nih Waktu